Halo sahabat pecinta jam tangan welcome back to my channel di video unboxing kali ini kembali aku akan mereview jam tangan dari brand diesel yaitu seri Megaship untuk tipe terbarunya penasaran seperti apa fitur atau modelnya simak terus video ini ya Nah langsung saja ya kita buka teman-teman ini dia seri jam diesel tipe Megaship analog digital black and nylon strap dengan kode artikelnya yaitu DZ4552 kita mulai dari material casenya ya menggunakan material tipe stainless steel berwarna matte black sedangkan untuk ukuran diameter casenya sendiri yaitu 51 mm ukuran yang sangat besar yang menjadi ciri khas dari sebuah jam tangan brand diesel pada sisi sampingnya terdapat kron dan dua buah pusher pada sisi samping kirinya juga sama terdapat dua buah push button sedangkan untuk ukuran tebal atau teknisnya yaitu 14 mm memang tampak lebih tebal dibandingkan seri Megaship sebelumnya ya Oh ya pada seri ini juga memiliki signatur dengan sebuah klip pada bagian sisi casenya seperti itu nah untuk tipe dialnya ini menggunakan tipe analog digital dengan hand dan juga indeksnya berwarna keemasan atau warna gold selain jam ini terlihat sangat besar tebal ataupun manly menurut saya jam seri ini lebih terasa antep ataupun juga berat lanjut pada bagian strapnya menggunakan kombinasi bahan material yaitu jenis strap nylon pada bagian luar atau depannya sedangkan pada bagian sisi dalamnya menggunakan bahan strap silikon yang tentu saja strap silikon ini lebih tahan lama karena tidak menyerap air ataupun juga keringat dan juga kombinasi bahan material strap ini membuat lebih nyaman dan lentur tidak mudah yang patah ketika gunakan dalam waktu lama atau jangka panjang pada bagian bucklenya bertipe hook buckle dengan tipe buckle seperti ini memang lebih terlihat klasik ya dan umumnya memang tipe hook buckle lebih sering dipakai pada tipe strap seperti ini untuk bahan material kaca atau glasnya menggunakan jenis mineral kristal bahan material ini tentu saja sudah sangat bagus untuk melindungi jam ini dari benturan namun tentu saja tetap akan mengalami crack atau pecah jika terkena benturan yang sangat keras untuk jenis mesinnya bertipe baterai dengan mesin Japanese movement untuk setting waktu pada analognya sendiri seperti ini ya sama seperti jam pada umumnya catatan juga jangan lupa untuk menutup crownnya setelah kita men setting waktunya tentu saja supaya air tidak masuk pada mesin jam tangan ini ya nah seperti itu ya untuk cara settingnya untuk jam tangan ini juga dilengkapi dengan daya tahan air atau tingkat water resistance nya yaitu sebesar 10 etm kita berpindah ke bagian backcase atau cashback nya seperti biasa terdapat signatur logo kepala pada bagian belakangnya juga terdapat nama negara pembuat dan juga keterangan nomor seri ini untuk cashback nya sendiri ini berbahan solid stainless steel yang berwarna chrome cukup berkilau bisa buat ngaca ya cukup segitu saja ya untuk cashback nya nah jam seri mega shift tipe analog digital ini jika dibandingkan atau kira-kira dipakai di pergelangan tangan saya sangat tidak pas karena ukurannya yang cukup besar dan pergelangan tangan saya yang lumayan kecil namun jika anda memiliki lingkar tangan yang cukup lumayan besar jam ini bisa menjadi pilihan untuk anda jam ini bisa kok anda kenakan pada setelan casual atau sesekali tampilan formal nah kira-kira sampai disini saja ya review jam kali ini jangan lupa untuk like dan subscribe nya jika ada request seputar review tipe jam lain bisa tinggalkan komentar kalian tetap sehat tetap semangat sampai jumpa di video kesempatan selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih